Yang saya alami pada waktu itu, tahun 1995 itu adalah kecelakaan kerja. Di mana pada waktu itu posisi sayang itu di bawah kolom truk. Dokter mengatakan kepada sayang, tidak ada lagi kemungkinan untuk bisa disambung kembali. Karena sudah pisah. Hanya di sini kita mau mencetak soket untuk kapital seluruh atas lutut. Bagaimana orang bisa terbantu dengan tenaga dan pikiran saya. Begitu saya lihat mereka senyum kembali, itulah yang membuat saya bahagia dan bertahan. Kekurangan fisik kita itu bukan jadi penghalang untuk diri kita berbuat sesuatu atau berbuat baik. Jangan kita menjadi beban untuk orang lain. Jangan kita jadi seorang pengemis. Disini kita mau mencetak soket untuk kapital seluruh atas lutut. Siapkan kapal strapak bot-botnya. Kok ditambahkan though. Disini namanya positive dips. Tujuan bawah masuk. Yang saya alami pada waktu itu tahun 1995 itu adalah kecelakaan kerja. Di mana pada waktu itu posisi sayang itu di bawah kolom truk pada waktu itu. Jadi ada rekan kerja yang mengelas sebuah drum Kita tidak tahu apa kelalaian di sana Sehingga terjadi lidakan drum tadi Dan setelah itu si korban tadi yang ngelas Tidak sadar lagi kalau api las ini terlempar ke tabung Berisi karbit dan oksigen Nah selang beberapa detik kemudian Tabung karbit itu tadi meledak Jadi ada dugaan saya pada waktu itu Pecahan tabung karbit lah yang menghantam kaki saya sebelah kiri Dokter mengatakan kepada saya Tidak ada lagi kemungkinan untuk bisa disambung kembali Karena sudah pisah Terpisah pada waktu itu terpisah kaki saya Jadi jalan satu-satunya harus diamputasi Yang membuat saya berjodoh di pusat rehabilitasi Harapan Jaya Pada waktu itu saya masuk ke Harapan Jaya Kondisi saya pada waktu itu Posisi saya pada waktu itu adalah pasien Nah setelah itu satu tahun saya pasien di Harapan Jaya Beliau, suster Janet Pan Pasien Menawarkan saya untuk belajar pembuatan kaki palsu Pada waktu itu kami diberangkatkan ke Yogyakarta Tempatnya di pusat rehabilitasi Yakum, Yogyakarta Selama kami di sana Kami belajar selama satu tahun penuh di sana Baru kembali pada tahun 97 Kita sudah standby di sini Sudah stay kita di sini untuk melayani klien-klien kita Yang membuat saya nyaman di bekerja di pusat rehabilitasi Harapan Jaya ini Satu, bagaimana orang bisa terbantu dengan tenaga dan pikiran saya Dan juga orang-orang yang selayani Begitu saya lihat mereka senyum kembali Itulah yang membuat saya bahagia dan bertahan Jadi secara tidak langsung Klien saya menjadi penyemangat bagi saya Secara khusus keluarga saya sangat memberikan motivasi kepada saya Mereka selalu memberikan support Mungkin tanpa dukungan dari keluarga, istri, anak-anak dengan anak-anak saya Saya akan lemah mungkin secara psikologis Tapi karena dukungan yang kuat dari keluarga saya Sehingga saya bisa seperti sekarang ini Sehingga saya bisa bertahan sampai 24 tahun Ya harapan saya bagi teman-teman disabilitas Tetaplah semangat Jangan pernah menyerah menghadapi situasi apapun Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya